Ini adalah awal tahun yang sibuk di kebun binatang London, dengan para penjaga memulai tugas tahunan mereka menghitung semua hewan. Kami melakukannya untuk melihat betapa suksesnya kami dari tahun sebelumnya, untuk melihat kelahiran yang ada, dan untuk benar-benar mengawasi koleksi. Pertama ialah pinguin yang berseliwuran di air, membuat para petugas kesulitan untuk menghitungnya. Kebun binatang ini memiliki 50 pinguin, 49 pinguin Humboldt, dan 1 pinguin Rockhooper. Informasi ini disimpan dalam database global yang digunakan oleh kebun binatang lain. Data dipakai saat program pembiakan dimulai untuk memastikan garis genetik yang baik. Kebun binatang lain membagikan informasi ini, itu adalah cara yang baik untuk mengawasi hewan apa telah dibesarkan di mana, jadi ketika kami ingin memasangkan hewan di masa depan untuk memastikan garis genetik terbaik, kami tahu siapa yang telah membesarkan apa dan ada hewan apa saja. Salah satu tambahan tahun ini adalah kumbuka, gorilla berpunggung perak yang baru tiba di kebun binatang London 8 bulan lalu. Sekarang ia tinggal di kandang gorilla dengan 3 betina lain, dan kebun binatang optimis bahwa tahun depan mereka akan mendapatkan bayi gorilla baru. Dia bergaul sangat baik dengan betina, ia telah menetap di pameran dengan sangat baik, memberikan semua orang jalan untuk uang mereka. Ia adalah sebuah karakter, dan hal yang dapat saya beritahu Anda ialah ia sangat cocok dengan para betina dan kami semua berharap. Koleksi tahun lalu menunjukkan bahwa kebun binatang London adalah rumah bagi 19.178 makhluk dengan lebih dari 800 spesies. Para penjaga tidak akan tahu angka pasti untuk perhitungan besar tahun ini sampai akhir minggu depan.